Halo Renbader semua, balik lagi sama kita, Renbomoto Builder Kalau sebelumnya kalian udah lihat review detail dari motor Ronda Specy yang kita custom cyberpunk ini Kali ini kita mau riding, mau muter-muter, kita akan nyobain gimana posisi riding-nya Kemudian gimana manuvernya dan gimana tenaganya nih Karena ini kan lumayan bulky juga ya untuk bodinya sangat besar gitu Jadi buat kalian yang penasaran abis ini kita mau riding Dan yang terpenting kalian jangan lupa untuk follow Instagram kita dulu, Renbomoto Builder Dan udah pada subscribe belum nih Youtube channel kita Renbomoto Builder Silahkan langsung di subscribe ya Dan aktifin notifikasinya supaya kalian gak bakal ketinggalan sama update dari motor-motor terbaru dari kita Nah oke, jadi sekarang kan kita mau riding nih Jadi kita akan cobain nih motor untuk posisi riding-nya Jadi untuk motor Honda Specy ini memang sangat bulky dan mungkin jarak sumbu untuk beloknya pendek banget nih Jadi mesti hati-hati juga memang ini salah satu yang kita korbankan nih untuk mendapatkan look body seperti ini gitu Tapi untuk beloknya kita maksimalkan sehingga ketika belok juga gak susah-susah banget Tapi memang jarak beloknya tidak sepertinya motor standar gitu Dan untuk shock breakers ini sangat nyaman Di bagian depan juga kita pakai yang ori Cuman memang di bagian belakang karena bunyi sangat besar nih Jadi untuk shock-nya ini mungkin kita bikin agak sedikit lebih keras gitu Karena ini ground clearance ke bawahnya juga pendek gitu Jadi kita usahakan supaya shock-nya gak terlalu lembuk sehingga ketika ada polis dirum atau segala macem Jadi bodinya masih aman gitu Dan juga karena ini velgnya besar ya Jadi depan pakai 4 inch, belakang pakai 6 inch Memang manuvernya akan sedikit lebih berat gitu Sedikit lebih berat tapi kestabilannya oke lah gitu Jadi memang karena kaki-kakinya digambut semua Jadi lebih stabil dan juga lebih nyaman kalau ketika berkendal lurus gitu Tapi kalau misalkan untuk manuver memang kalau dibandingkan dengan motor-motor matik standar Pasti tidak senyaman motor matik standar karena ini udah custom gitu Kemudian kita lanjut lagi ke ketika dipakai di RPM tinggi ini Jadi di RPM tinggi karena ini bodinya cukup besar Dan motor matik yang basicnya ini Honda Specif ini kita borap hanya sampai 125 cc nih Jadi dari aslinya sekitar 100 cc-an kemudian sekarang jadi 125 cc Memang tenaganya ya bisa lari sampai dengan 100 km per jam itu udah oke banget Dan juga kita memang ngejar untuk tenaganya karena motor ini bukan buat keput-keputan Dan juga ini kita borap supaya ketika nanti dipakai boncengan juga nyaman gitu Dan juga ini tenaganya oke lah untuk di RPM tinggi Namun nggak sekenceng motor-motor kayak misalkan matik dengan bodi street cup gitu yang lebih ringan Kemudian kalau lihat dari looknya udah pasti tadi di jalan mungkin kita dilihatin orang banyak ini perasaan ini motor apa gitu basicnya Orang pada nanya ini motor apa sih motor apa sih gitu pada ngeranya ini motor list itu kadang bukan ini adalah Honda Specif gitu Kemudian juga karena posisi ridingnya agak nunduk ya karena ini kan konsepnya mirip-mirip cafe racer gitu Memang butuh hand grip yang nyaman gitu makanya kita pakai punyanya RCB dan dia embuk gitu ke tangan Walaupun posisinya untuk ke bawah otomatis lengan kita, tangan kita, telapak tangan kita nahan kan untuk posisi bodi kita gitu Jadi sehingga kita butuh hand grip yang nyaman gitu Dan ini kita ada pasangan juga pakai RCB, HG55 Kemudian kalau kita lihat dari manuvernya gitu kan Dari manuvernya segala macem memang ini sedikit lebih berat ya Sedikit lebih berat dibandingkan kalau kita pakai motor matik standar gitu Kalau kesimpulan saya kalau kalian umurnya masih 20an 30an cocok lain yang motor ini Tapi kalau udah di atas 40 gitu karena posisi ridingnya yang capek Mending kalian pilih konsep-konsep tracker gitu Jadi konsep-konsep ini memang ngejar look, ngejar desainnya supaya unik dan segala macem Dan ini penggunaannya mungkin kalau buat saya kita sarankan buat dalam kota nih Tapi kalau buat luar kota mungkin ini kurang aman karena posisinya akan tunduk gitu Tapi kalau buat dalam kota buat kalian jalan-jalan ini sangat oke banget Dan ini bisa buat boncengan gitu, jadi ini bisa dibuka sehingga kalian bisa boncengan gitu Udah kita tadi udah cobain ya gimana posisi ridingnya, handlingnya juga Shock brake, gimana suspensinya Terus juga kira-kira motor ini nyaman gak sih kalau dipakai jarak jauh atau jarak pendek gitu Dan saya sarankan buat jarak pendek ataupun dalam kota Terus juga kira-kira-kira-kira-kira-kira Udah lah ya, kita udah bahas semuanya Dari tengah, depan, belakang, dari mulai riding, kemudian dari shock dan segala macem Mungkin buat yang kalian yang udah nonton ya Kira-kira kasih rate gimana ridingnya motor ini nih Kasih komen kalau kira-kira ada masukan apa buat kita silahkan share di komen ya Dan buat teman-teman yang mau bikin motor kayak gini bisa banget Langsung kontak ke admin kami disini gitu Karena biar langsung tertangani dengan baik Kalau kalian DM itu udah numbuk banget jadi mungkin gak akan terbalas Sehingga kalian kalau kontak ke admin kita akan langsung terbalas gitu Jadi udah cukup sekian Saya Arya pamit, sampai ketemu di riding-riding kita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya